Pemerintahan Trump kembali memperlakukan sanksi bagi pejabat Iran untuk menekan Iran kembali ke meja perundingan dan mengakhiri ambisi nuklir maupun ekspansi pengaruhnya. Saat yang sama, wawancara opsi militer mendapat penolakan luas seperti terlihat dalam demonstrasi di berbagai kota di Amerika Serikat. Menlu bersama Men-KU Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran menindak lanjuti ancaman sanksi yang pertama diungkap Presiden Donald Trump merespon serangan rudal Iran terhadap pasukan AS di Irak. Meski pemerintahan Trump kembali menempuh jalur sanksi, wacana opsi militer memunculkan penolakan banyak pihak. Demo anti-serangan terhadap Iran berlangsung di berbagai kota di AS. Survei yang baru saja digelar oleh lembaga riset Ipsos bersama dengan kantor berita Reuters menemukan mayoritas rakyat Amerika menolak kebijakan pemerintahan Trump terhadap Iran selama ini. Survei yang diselenggarakan pada awal Januari ini menemukan bahwa sekitar 53 persen responden menolak kebijakan Trump di Iran. Ini peningkatan 9 persen dibandingkan survei serupa yang diselenggarakan pada Desember lalu. Tapi begitu dipilah antara pendukung Partai Demokrat dengan pendukung Partai Republik, hasilnya berbeda untuk masing-masing kubu. Hampir seluruh simpatisan Demokrat, yaitu sekitar 86 persen, menolak. Ini tidak menarik, dan semuanya sudah melakukan apa-apa yang bisa untuk menjelaskan ini, dan tidak ada justifikasi untuk ini. Kita hanya harus pergi ke warna di depan kita, dan ini tidak di depan kita. Sementara di Partai Republik, sekitar 79 persen masa Partai Presiden Trump ini mendukungnya soal Iran. Dia melakukan yang baik untuk negara kita. Dia mengambil situasi Iran, dipercaya saya. Sebagian analis menilai pendekatan pemerintahan Trump memberi tekaran maksimum kepada Iran lewat sanksi, justru membuat Iran tak bisa berbuat banyak, kecuali kembali ke program nuklir. Analis kini mencermati aktivitas selanjutnya dari sejumlah milisi binaan Iran di kawasan timur tengah. Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA